Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berkampanye di depan para pendukungnya dari kelompok tenaga kesehatan. Anies berjanji memperbaiki kesejahteraan para tenaga kesehatan yang dinilai berpengaruh terhadap perbaikan pelayanan. Kampanye berformat dialog bernama Desak Anies digelar di kawasan Kebayoran Lama pada Kamis lalu. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog sekaligus menjaring aspirasi dari para pendukungnya yang saat itu berasal dari kalangan tenaga medis. Kesimpulannya, Anies berjanji memperbaiki kesejahteraan para tenaga medis dengan harapan berdampak kepelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di kampanyenya kali ini, Anies Baswedan juga mengkritik kebijakan jaminan kesehatan nasional JKN yang dijalankan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Menurut Anies, kebijakan JKN perlu untuk direformasi karena masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaannya. Jadi prinsipnya adalah kesetaraan. Tentang siapa yang membiayai itu nomor dua, tapi pelayanannya harus selara. Dan kemudian terkait dengan jaminan kesehatan nasional, memang JKN ini harus ada reform. Banyak geluhan yang disampaikan baik oleh masyarakat, baik oleh rumah sakit, baik oleh tenaga medis terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Mohamim Iskandar berjanji menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa diskriminasi jika terpilih pada Pilpres tahun ini. Teaterika Putri dan Fajrin Abdillah melaporkan dari Jakarta.